Intro Untuk pembagian waktu antara dakwah, untuk keluarga, dan untuk bisnis Kita lebih condong menggunakan apa yang diajarkan oleh mereka para sahabat, mereka para ulama-ulama kita Al-imam Junid al-Baghdadi itu dagang di pasar, beliau buka toko Tapi luar biasanya beliau, Imam Junid al-Baghdadi ini sebelum buka toko, sholat dulu, sholat sunnah 300 rokaat Karena jika kita berpikir, kok bisa waktunya Imam Junid al-Baghdadi ini cukup untuk ibadah yang begitu banyak Tentunya beliau adalah seorang yang alim yang juga terjun dalam dunia dakwah, tapi beliau juga bisa berdagang di pasar Nah semuanya itu kembali kepada nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tadi kita katakan adalah nikmat keberkahan Waktu kita akan menjadi cukup untuk semua apa yang sudah kita jadwalkan, jika waktu itu diberkahi oleh Allah SWT Sehingga yang kita cari di dalam hidup di dunia ini adalah keberkahan